Ui, 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 udah siap lapar belum guys? Nih, aku mau makan dimsum yang gak biasanya alias dimsum monster yang ukurannya gede banget. Yuk kita lihat prosesnya ya. Nih, ini dia nih dimsum monster. Pertama, dimsum monster yang terdiri dari rasa ayam, daging, dan jamur kita steam setama 15 menit ya. Nah, baru deh dimsum monsternya kita susun di kelakat bambu ini ya guys. Nih, ada juga dimsum mozzarella. Nih, kita letakkan keju di atas dimsum monster. Lalu kita torch seperti ini. Tuh, lihat pelan-pelan melelek guys kejunya. Siap disantap deh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Guys, lihat dong melkitan dari keju mojalera-nya tuh best banget. Mozzarella. Iya, keju meleleh. Iya, bagus. Nah, sekarang kita lagi ada nih Pak Ahmi. Iya, lagi ada di dimsumming cimpaka putih. Betul, dimsumming tuh bener-bener best banget. Dan disini tuh semuanya halalan toibah, jadi aman. Betul. Hmm, aromanya. Oh my God, gede banget guys. Ini dimsum yang gak wajar dan bukan ukuran manusiawi. Lihat, guys. Guys, guys. Nih, mari makan. Yuk. Hmm. Panis. Hmm. Hmm. Nangis demi apapun untuk emang cover si dimsumnya. Hmm. Itu biasanya pas dikukus tuh tebel banget. Hmm. Tapi dia gak sama sekali, bahkan dia gak ada rasa kalau memang dia pakai kulit. Iya. Bener banget. Nyatu. Hmm. Aduh, ini bener banget guys. Yuk. Kita saus. Hmm. 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 ...pagi dimakannya udah anget-anget gini ya. Di dalamnya itu yang paling orang suka. Kita ada kain stasi pas lagi makan tuh kayak krentok, krentok. Jadi ada kayak kriuk-kriuknya gitu loh. Cainan. Amazing guys. Best of the best banget. Dicocol ke chili sausnya. Nendang banget rasa dimsumnya. Buah kejunya bener banget nggak asin, tapi aromanya bener-bener melekaki bibir. Ini lu liat kan, sayang kejunya mahal. Iya bener. Kalau nggak kita keduk ayo. Yuk.